Intro Madura United langsung melakukan pemusatan latihan pasca pulang dari Piala Presiden 2022 Fakhruddin dan kawan-kawan akan peras keringat di Stadion Gelora Bangkalan selama sepekan dari tanggal 30 Juni sampai 6 Juli 2022 Di hari pertama latihan tampak kapten tim Fakhruddin Waryanto sudah kembali bergabung dengan Laskar Sopekrab Selama Piala Presiden 2022 bergulir Fakhruddin tidak diturunkan karena konsentrasi membela timnas Indonesia Di saat Fakhruddin kembali muncul di latihan supporter bertanya-tanya dengan pemain asing Madura United yang sebelumnya berstatus trial dan diturunkan selama pagelaran Piala Presiden 2022 dia adalah Selwan Al-Jabiri Tampaknya Selwan gagal trial di Madura United sehingga dia tidak akan dikontrak dalam mengarungi ketatnya Liga 1 2022-2023 Meski begitu manajemen belum mengonfirmasi terkait status pemain asal Swedia tersebut Kedatangan Selwan Al-Jabiri ke Madura United memang disikapi secara super hati-hati manajemen sengaja tidak langsung mengontraknya karena masih ragu dengan kualitas dirinya Hal itu tidak terlepas dari jejak hitam Selwan Al-Jabiri yang tidak mampu menolong persela lamungan yang musim lalu dibelanya dan terdegradasi ke Liga 2 Potensi kegagalan Selwan Al-Jabiri makin mencuat seiring dengan isu Madura United tertarik untuk mengamankan tanda tangan pemain timnas Palestina Rumor tersebut cukup santer dan terbilang sangat rasional Dikatakan rasional karena selama Piala Presiden 2022 berlangsung lini serang Madura United terbilang kurang tajam Sementara lini belakang dan tengah tampaknya tidak akan mengalami perombakan Tinggal bagaimana Fabiola Fundes bekerja keras menguatkan skuad Madura United yang bertugas mengantur tempo dan alur serangan Setujukah taritan Torpolis Teja manakala Selwan Al-Jabiri tidak diikat kontrak oleh Madura United Mari kita diskusikan di kolom komentar Salam Taritan TV Salam Setongdara Terima kasih telah menonton!